Beredar di media sosial hingga viral foto penampakan kondisi barang-barang bermerek yang tak terurus hingga berjamur di sebuah outlet dalam pusat perbelanjaan di Sabah, Malaysia. Salah satu pemilik toko traveling dan pakaian dingin, Chong menyebut hal ini terjadi karena kelembaban mall tidak seperti biasanya. Digutuk dari Tribune News, Malaysia memang baru saja melonggarkan lockdown dengan memperlakukan Movement Control Order atau MCO. Setidaknya, toko bisnis fashion tak tersentuh selama hampir dua bulan. Banyak dari barang-barang bermerek yang dipajang di Atalase menjadi rusak selama toko ditutup. Menurut salah satu pemilik toko traveling dan pakaian dingin di pusat perbelanjaan di Pulau Tikus, Chong menyebut hal ini terjadi karena kelembaban mall tidak seperti biasanya. Ruangan yang lembab dan panas karena AC dimatikan menjadi penyebabnya. Sehingga, saat suhu dingin tiba-tiba naik mengakibatkan uap air di ruangan yang membuat jamur cenderung tumbuh. Ia mengaku telah menutup tokonya sejak pemberlakuan MCO dan lockdown di Malaysia. Chong menerangkan banyak jamur yang tumbuh di dompet, ransel, dan juga atas kulit. Selain jamur, pedagang lain juga mengeluh barang dagangan mereka penuh dengan debu.